Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait kejadian di exit tol Surabaya yang menimpa Habib Umar Asgab ada perkembangan terbaru mengenai hal itu karena ada mediasi dari pihak Pol Dajatim agar persoalan ini diselesaikan dengan cara damai antara Satpol PP Asmati dengan Habib Umar Asgab nah sebelum lanjut teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman tadi saya buka di whatsapp group ternyata ada kiriman sebuah video di mana video itu memperlihatkan Satpol PP Asmati ini minta maaf ke kediaman Habib Umar Asgab di Bangil Pasurwan ini adalah hal yang menurut saya bagus ada kemajuan terkait kejadian di exit tol Surabaya di mana pada waktu itu kita lihat bersama Satpol PP ini mendorong kemudian menendang, memukul Habib Umar Asgab gara-gara nya cuman karena Habib Umar Asgab ini melanggar PSBB diantaranya adalah karena di dalam mobil itu ada 5 orang dan ini menurut aturan PSBB ini tidak boleh jadi penumpang di dalam mobil itu harusnya 50% tidak sampai 100% nah karena di dalam mobil Habib Umar Asgab itu lebih dari 50% maka ini dianggap melanggar kemudian yang kedua memang pada waktu itu tidak boleh mobil luar kota ini masuk ke Surabaya karena Surabaya sedang dilakukan PSBB kemudian terjadi cek cok antara Habib Umar Asgab dengan Satpol PP itu akhirnya terjadi ribut-ribut nah tidak sampai di situ teman-teman setelah terjadi keributan ternyata elemen masyarakat muslim ini sebagian ada yang marah atas tindakan yang dilakukan oleh Pak Asmadi Satpol PP tersebut ada dari Mujahidin Surabaya ini memperingatkan kepada Asmadi ada laki dari Aliansi 212 juga begitu marah kepada Satpol PP tersebut nah dengan kejadian itu teman-teman akhirnya pihak Apol Dajatim ini turun tangan mengatasi persoalan ini agar persoalan ini tidak melebar kemana-mana maka ada mediasi dari Polda Jatim ke Habib Umar Asgab dan akhirnya kemarin Kapol Res Pak Surwan ini mendatangi di rumah Habib Umar Asgab untuk menyelesaikan secara damai dan akhirnya Pak Asmadi itu juga datang ke tempat Habib Umar Asgab untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Exitol Surabaya nah teman-teman kita akan tunjukkan beberapa video terkait Habib Umar Asgab yang pertama teman-teman kejadian waktu di Surabaya jadi kejadian itu ketika Habib Umar Asgab ini cekcok dengan Pak Asmadi kita lihat teman-teman nah ini mulai terjadi cekcok antara Habib Umar Asgab dengan pihak petugas PSBB saya melihat ini kemungkinan besar teman-teman Asmadi kemudian beberapa polisi ini tidak mengenal Habib Umar Asgab siapa yang dihadapi pada waktu itu ternyata beliau adalah Habib Umar Asgab saya juga waktu itu kurang paham beliau ini siapa tetapi akhirnya beberapa waktu kemudian ternyata beliau adalah Habib Umar Asgab kita lihat lagi teman-teman nah ini rumennya oleh Pak Asmadi nah itu tuh teman-teman kejadian yang terjadi di exit tol Surabaya sekarang teman-teman kita akan lihat kejadian di rumah beliau Habib Umar Asgab jadi kita tonton videonya teman-teman nah ini Pak Asmadi ini mencium tangan Habib Umar Asgab beliau minta maaf atas kejadian di exit tol Surabaya ya itu teman-teman begitu tunduknya Pak Asmadi di depan Habib Umar Asgab berbeda dengan video yang pertama tadi begitu garangnya Pak Asmadi kepada Habib Umar nah sekarang dia minta maaf kepada Habib Umar Asgab nah ini teman-teman Habib Umar merangkul Pak Asmadi ini mudah-mudahan dengan kejadian ini teman-teman akan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam melaksanakan tugas atau apapun namanya harusnya dilakukan dengan cara-cara yang persuasif siapapun orangnya jika melakukan kesalahan harus dilakukan dengan cara prosedur aturan yang berlaku tidak sampai memukul dan menendang dan sebagainya artinya aksi-aksi kekerasan yang sepatutnya tidak dilakukan petugas kepada siapapun yang melanggar aturan jadi tegakkan aturan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku karena apa orang yang melanggar PSPP itu juga banyak kemarin pada waktu kita lihat di Bandara Soekarno Wata banyak orang yang tidak memakai masker kemudian jalannya berepetan berdesak-desakan kemudian di mal waktu orang belanja-belanja itu juga banyak yang melanggar aturan-aturan PSPP inilah yang menjadi perhatian ada juga yang hari-hari ini ada yang mudik ini juga saya lihat juga banyak oleh karena itu hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang siapa yang melakukan kesalahan jadi hukum ditegakkan untuk semua ini baru kita bisa melihat bahwa keadilan ini bisa ditegakkan jadi hukum untuk semua bukan hukum diperuntukkan untuk siapa yang dikendaki ini yang menjadi perhatian kita semua nah teman-teman itulah pembahasan kita hari ini terkait Habib Umar Asakab dan Satpol PP semoga dengan kejadian ini akan menjadi lebih baik baik petugas maupun masyarakat yang sama-sama harus mengawal agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar kemana-mana dan akan berhenti karena kalau kita lihat perkembangan virus corona ini semakin lama semakin naik teman-teman jadi ada yang mengatakan kapan sih virus corona ini akan berakhir di Indonesia ini pertanyaan yang sering ditanyakan kemarin ada beberapa riset yang mengatakan akan selesai di bulan Juni akan selesai di bulan Juli akan selesai di akhir tahun 2020 tetapi kalau kita melihat trendnya teman-teman angka orang yang terkonfirmasi sesuai laporan dari Pak Ahmad Yuryanto sebagai jurubicara pemerintah ini kita lihat hari semakin hari ini terus meningkat ada satu hari itu ada 900 kasus baru kemudian ada lagi 600 kasus baru ini lama-lama kan semakin naik tidak semakin menurun angka orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 maka dengan kejadian yang terjadi di exitol Surabaya ini menjadi perhatian baik petugas maupun masyarakat agar kita tetap menjaga social distancing physical distancing di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak dan kalau keluar tetap memakai masker ini adalah cara-cara agar penyebaran virus corona ini tidak begitu naik tajam jadi kita harapkan agar grafiknya itu turun kalau turun maka ini akan menumbuhkan semangat baru kemudian ekonomi akan bisa berjalan dan ini harapan kita semua jadi itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton